Kita bisa memberikan angsuran tetap selama 10 tahun maksimal. Dan pembiayaannya, Pak, dari 200 juta sampai 25 miliar. Dur! Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BIPO. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang sangat penting ketika kita berinvestasi. Apa itu? Permodalan atau pembiayaan. Hari ini saya kebetulan di kantor BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan teman-teman, seperti teman-teman ketahui, saya dulu tahun 2008 sangat banyak dibantu oleh BSI. Yang waktu itu masih namanya BMI Syariah. Ya, teman-teman, hari ini kita ngobrol-ngobrol juga. Kita ditemani oleh Bu Fitri dari VP-nya BSI. Apa kabar, Bu? Baik, Pak BIPO. Terima kasih sudah mengajak saya di channelnya hari ini. Nah, teman-teman, tahun 2008, saya waktu itu baru mulai invest properti. Saya waktu itu cari pembiayaan, bingung. Nah, saya waktu itu banyak dibantu oleh BNI Syariah. Sekarang ini kan kalau BSI gabungan tuh dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, kalau waktu itu saya ke BNI Syariah yang di Kelapa Gading. Saya waktu itu BNI Syariah-nya masih belum bentuk PT, Bu. Masih bentuknya masih hukus. Masih hukus, ya. Tapi itu pengalaman luar biasa. Itu pertama kalinya saya mendapat bantuan, Bu. Jadi ini sekaligus untuk terima kasih ke BSI, karena saya sudah dibantu banyak, Bu Fitri. Alhamdulillah. Senang sekali, Pak, kita bisa membantu, Bu. Iya, dan pembiayaannya sudah banyak yang lunas di sana. Berarti berkembang ya, Pak? Iya. Saya dibantu 2008. Terus 2010, saya dibantu 2 toko. Terus 2011 dibantu 4 toko, teman-teman. Wow, banyak ya? Iya, 2012, kalau tidak salah 2 atau 3 toko lagi. Jadi, saya sangat banyak dibantu oleh. Total, seberapa, Pak, toko yang dibantu oleh kita? Mungkin sekitar 8 atau 10-an. Tadi saya belum sempat ngitung. Cuma saya ingat-ingat tadi dibalas. Banyak banget ya, Pak, ya, ternyata. Banyak, banyak banget. Makanya, teman-teman, saya selalu ngomong ke teman-teman, udah, BSI itu bagus, teman-teman. Karena saya sendiri pakai. Dan kalau ada yang nanya ke saya, Pak, BSI sedikit lebih tinggi nilai harganya, angsurannya. Ya, jelas lah, itu kan fix. Di mana-mana di seluruh dunia, kalau fix, itu pasti sedikit lebih mahal. Pasti. Iya, Bu, ya? Pasti. Kalau naik pesawat yang pasti nyampe, Jakarta, Singapur, pasti nyampe. Itu pesawatnya, tiketnya pasti lebih mahal. Daripada naik pesawat, belum tentu nyampe, Bu. Iya. Nah, sama, pembiayaan juga gitu. Kalau pembiayaan yang fix, jangka waktunya 10 tahun, misalnya. Iya. Terus nilai angsurannya fix. Secara umum, biasanya sedikit lebih mahal, teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir, karena kan kita jadi nggak pusing, anggap aja itu asuransi lah. Kalau saya ngantemnya selalu dari dulu, Nah, itu asuransi lah. Daripada naik turun-naik turun. Pusing sendiri ya, Pak, nanti mikirannya. Apalagi tahun depan isunya, katanya, udah mulai bergerak. Betul, Pak. Betul. Ini suku bunga cenderung naik nih, Pak. Jadi hati-hati kalau milih pembiayaan dari bank, harus yang fix. Nah, benar. Sampai dengan masa pembiayaan berakhir. Dan kita punya produknya, Pak. Benar. Pasti. Nah, hari ini kita mau ngobrolin itu, teman-teman. Kita mau ngobrolin pembiayaan dari BSI yang untuk warah laba. Nah, selama ini kan banyak yang nanya ke saya tuh, Pak, kredit warah laba di mana, Pak? Nah, hari ini kita akan jawab, teman-teman. Dan satu lagi, Bu. Iya. Kalau dulunya saya nganggap kalau fix itu mahal, ternyata sekarang ada fix yang nggak mahal loh. Jadi saya pikir, loh, salah ngomongan saya. Saya selama ini ngomong fix mahal. Ternyata nggak, Bu. Ada fix yang harganya bersaing. Bersaing, Pak. Bersaing. Nanti kita akan ngobrol. Untuk yang baru nonton pertama, teman-teman ya, selamat datang di channel TIPO. Perkenalkan, nama saya TIPO. Saya tuh investor properti, Bu Fitri. Nah, beda dengan investor properti yang lain. Saya itu senangnya propertinya yang produktif. Jadi untuk toko, jadi ada untuk minimarket, tapi minimarketnya juga warah laba. Terus, jadi supaya nggak ribet, ada toko ban motor, juga warah laba, warteg juga. Warah laba juga, Pak. Terus ada juga kos, kos harian. Oh, ada kos hariannya. Nah, dibanding yang lain-lain juga, kos hariannya saya pakai sistem syariah. Supaya saya nggak pusing, kalau ada yang orang yang aneh-aneh, saya nggak mau pusing. Intinya kan, ketenangan hidup itu nomor satu. Iya, betul-betul. Nah, teman-teman, kalau saya senangnya properti, tapi untuk yang produktif ini, karena prinsip saya, income-nya harus lebih besar dari angsuran. Intinya cuma itu. Pasti. Kita maunya properti bekerja untuk kita, Bu Fitri. Kita nggak mau bekerja untuk properti, properti yang bekerja untuk kita. Nah, kalau ambil warah laba, banyak yang nanya ke saya, kok ambil warah laba, kenapa, Pak? Nah, ini teman-teman saya jelasin nih, kenapa ambil warah laba. Karena saya pikir, saya sudah punya pekerjaan sendiri. Nah, seperti Bu Fitri ini kan, sibuk sehari-hari. Nah, kalau tiap hari terus, nggak warah laba, terus harus ngurusin, misalnya punya minimarket sendiri gitu kan, tiap hari diteleponin. Bu Fitri, ini air mineral habis nih. Harus order di mana? Waduh. Karyawan nggak masuk nih, Saki. Karyawan nggak masuk nih, Saki. Ini ada preman datang nih. Pusing. Nah, saya lebih senang pakai warah laba, supaya saya bisa konsentrasi ke bisnis saya. Iya, iya, iya. Dan, teman-teman, seperti yang saya bilang, untuk investasi properti, lebih bagus pakai pembiayaan. Iya. Karena kalau nggak pakai pembiayaan, ketinggalan kereta. Contoh, begini. Gimana, Pak? Properti pertama, saya yang dibiayai oleh BNI Syariah. BNI Syariah. Itu harganya 900 juta. 900 juta, Pak? Tahun 2008. Itu properti ruko atau apa? Tiga ruko. Tiga ruko. Tiga lantai. Tiga lantai. 900 juta. Berarti satu ruko 300 juta, gitu ya, Pak? Iya. Cicilannya 15 juta. Income-nya saya jadikan kos, dapat 18. Wah, untung? Jadi bisa nyicil sendiri. Dan, propertinya sekarang harganya berapa, Bu? Kira-kira. Berapa ya? Di atas 5 M? Iya. 5,8 miliar. Wow. Oppressornya 5,8 miliar. Luar biasa itu ya, Pak, ya? Iya. Nah, itu, teman-teman, hanya bisa dilakukan kalau kita pakai pembiayaan. Kalau saya dulu nabung, misalnya, waktu itu gaji saya 6 juta, misalnya 6 juta saya tabung, tabung-tabung, saya butuh 150 bulan. Iya, kapal nyampe-nya ya, Pak? Harganya dari 900, sudah jadi 5 kepalapan. Betul, betul. Nah, makanya cocok untuk pembiayaan. Makanya, teman-teman, banyak yang nanya kan saya, Pak Pipo, selama ini pakai bank apa? Selama ini pakai bank apa? Iya, iya. Nah, ini kebetulan, teman-teman, saya open, teman-teman. Saya dulu mulai pertama itu pakai BNI Syariah, yang sekarang sudah berubah menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan, teman-teman, produknya sekarang jauh lebih bagus daripada zaman saya dulu, 2008. Banyak. Dulu, 2008, masih awal-awal, mungkin belum perfect. Nah, sekarang semakin lama, semakin bagus, semakin bagus. Ini kita mulai ngobrolin pembiayaan dari BSI. Bu, Bu Fitri, saya dengar BSI ada kredit warah laba, ya? Oh, ada. Ada banget. Bisa dijelasin nggak? Kira-kira seperti apa, skemanya, mungkin untuk apa, syaratnya apa, mungkin bisa dijelasin. Baik, Pak. Jadi, teman-teman, kalau di kita, itu memang ada produk namanya pembiayaan mitra investasi. Pembiayaan mitra investasi. Kalau di kita namanya pembiayaan, Pak. Baik. Jadi, warah laba itu kan macam-macam, ya, Bapak. Biasanya itu kita bisa buat bangunnya, gitu ya, atau buat modal kerjanya, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita punya produknya namanya mitra investasi. Yang tadi Bapak bilang, bisa sampai dengan 10 tahun. Angsurannya tetap selama 10 tahun. Jadi, kalau mau pembiayaan di kita, bisa sampai 80% dari nilainya. Jadi, kalau misalnya kita punya jaminan sekitar 5 miliar, berarti 80%-nya bisa dapat fasilitas. Tapi, khusus untuk ini, Pak, kita punya price yang memang menarik sampai dengan akhir Desember aja, nih. Iya. 9,5% efektif sampai dengan Desember kalau pengajuannya disetujui. Dengan provisi 0% dan biaya administrasi 0% juga. Itu terbiasa, Pak. Mantap, kan? Gini triknya, ya. Nanti kan dapat 9,5. Nah, teman-teman masuk pakai CP atau PT. Iya. Nah, nanti ketika masuk pakai CP atau PT, itu marginnya bisa dibiayakan. Iya. Nah, kemudian lumayan, kan? Anggap aja dapat diskon pemerintah bayar 20, teman-teman bayar 80, kan dapat diskon 20% lumayan, ya, Bu, ya? Iya. Nah, itu bisa pakai cara seperti itu. Sehingga, teman-teman, bukannya 9,5 tadi, tapi sebenarnya cuma 7,6. Nah, tapi kalau bingung, nanti ngobrol aja di komen, nanti saya jelasin caranya. Pokoknya, itu di pajak bisa. Jadi, 9,5, ya? Tik 10 tahun. Iya, 10 tahun, Pak. Jadi, gak usah pusing masalah. Nanti, Om, Sukut Bunga naik nih di luar. Berarti saya akan nanti floating dong, gitu. Kayaknya mau naik, loh. Iya, makanya. Oh, 2023 kayaknya mau naik. Makanya, Pak, hati-hati. Pilih yang memang menjanjikan angsuran tetap. Dan kita bisa memberikan angsuran tetap selama 10 tahun maksimal. Dan pembiayaannya, Pak, dari 200 juta sampai 25 miliar. Waduh! Itu lebih dari cukup lah, teman-teman. Kalau saran saya ya, kalau untuk minimarket, kredit jangan lebih dari 2 miliar lah. Karena kalau lebih dari 2 miliar, itu harus lebih hati-hati. Tapi kalau sampai 2 miliar, ya cukup aman lah. Ini tapi disclaimer loh ya, tetap harus dilihat, hitungannya. Jadi, menurut saya 25 miliar, itu angka yang sangat besar sekali. Iya. Yang bisa ini hanya khusus minimarket warah laka atau bisa warah laka yang lain? Bisa, bisa. Bisa yang lain juga. Misalnya, contoh kayak tadi, Pak Pipo punya warteg. Itu bisa warteg. Bisa dibiayain juga ya? Bisa, bisa. Kemudian tadi, ban motor. Bisa juga. Asal memang ada saran dan ketentuan di kita yang harus dipenuhi minimal tadi, Pak. Harus ada bentuk hukumnya, badan hukumnya CV, PT. Atau mungkin kalau warteg dimungkinkan juga pengajuan sebagai perolangan. Kemudian juga harus punya minimal laporan keuangan lah ya, atau pencatatan keuangan lah. Yang mungkin bisa dibaca oleh bank, apakah usaha ini untung atau rugi. Punya, ini jadi catatan cash flow lah, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Karena kan pasti, tadi kita kan nggak mau rugi waktu kita biayai ya. Harus keuntungan lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan, pasti. Kemudian yang berikutnya, pasti ada perizinan-perizinan. Baik perizinan tempat, kemudian perizinan diusahanya. Jadi aman, Pak, pada saat pengajuan di kita. Dan satu lagi yang penting, pasti wajib buka rekening di BSI dong. Ya, sama transaksinya dipindahin ke BSI. Sehingga nanti teman-teman di sini, Bapak Ibu bisa menikmati juga yang namanya fasilitas selain pembiayaan. Dan kita punya CMS juga, Pak. Ya, cash management system yang mempermudah untuk monitoring keuangan. Ya, kalau minimarket, Bu Fitri, kita itu kan biasa, misal saya nih, saya tinggal di Jakarta, tapi toko saya itu kebanyakan justru di luar kota. Ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi. Nah, kalau produk ini boleh nggak? Boleh. Boleh banget, Pak. Boleh ya? Pertama, BSI itu sudah ada di hampir seluruh Indonesia. Dengan bergabungnya tiga bank, itu total outlet kita kurang lebih 1.300 di seluruh Indonesia, Pak. Emang banget. Dan memang ada spesialis cabang-cabang yang melayani pinjaman seperti ini. Dan hampir tiap ibu kota pasti bisa melayani. Jadi, Bapak, silakan. Misalnya KTP Jakarta. Ada peluang untuk buka di Kalimantan, misalnya. Ya, silakan aja, Ngejuin. Apply-nya di Jakarta atau di Jakarta? Apply-nya di Jakarta. Sesuai dengan KTP. Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman BSI yang di Kalimantan. Baik untuk appraisal, dan lain sebagainya, Pak. Jadi, tinggal koordinasi internal kita aja. Selama Bapak tadi memenuhi syarat-syarat internal yang kami butuhkan. Oh, oke. Berarti apply-nya di domicili ya? Ya, domicili sesuai katanya. Nah, terus yang dibiayain, itu apa aja, Bu? Apakah franchise-nya atau juga pembelian propertinya juga bisa dibiayain? Pembelian propertinya bisa kita biayain. Oh. Pasti, Pak. Jadi, kan biasanya kita franchise ada dua, tuh. Iya. Kita beli propertinya, terus bikin franchise bangun. Bangun. Sama modalnya ya, Pak. Ya. Nah, itu yang bisa dibiayain komponennya mana aja? Sebenarnya tiga-tiganya bisa. Oh, tiga-tiga. Mau dari propertinya, pembangunannya, bahkan modal kerjanya. Bisa semua, Pak. Nah, itu sering ditanyakan itu. Bisa, bisa. Bu Fitri di komen saya, Pak Bipo, kalau beli tanah, pakai KPR, terus nanti bangunnya pakai apa? Nah, itu teman-teman jawabannya ini loh. Jawabannya biasanya sudah nggak perlu jawab lagi, ya kan? Iya, dari BSI juga bisa. Iya, teman-teman. 2008, saya banyak dibantu BSI ya, karena tanahnya saya beli pakai kredit dari BSI, kemudian pembangunannya juga, termasuk permodalan peralatannya juga dibantu dari BSI. Sekarang juga sama, ya? Iya, Pak. Sama, sama. Nah, terus saya dengar juga ini kelebihannya, tanah kosong juga bisa, ya? Tanah kosong, artinya tanah kosong itu ada rencana untuk dibangun ya, Pak? Iya, bisa. Kan dibangun franchise itu bisa, ya? Iya, bisa. Karena itu selama ini banyak yang ditanyakan ke saya, Pak Bipo, saya nggak bisa ini kebangunan, ini katanya tanah nggak boleh. Nah, ini BSI bisa, teman-teman. Jadi jawabannya sekarang udah ketahukan, di BSI itu bisa. Udah nggak, saya nggak perlu ketikin komen-komen lagi, udah tahu jawabannya. Nah, kemudian kira-kira kalau, nanti ini susah nggak sih, Bu, prosesnya? Kalau proses, insya Allah sih secara SLA terukur, Pak. Ya, kalau kita bilang lama, pastinya enggak ya, karena pasti akan dilihat dari berapa cepat juga pengajuannya, pemenuhan persyaratannya. Kalau sudah lengkap sih, kita SLA mungkin kalau cuma sampai 5 miliar misalnya, itu kan rata-rata di 10 hari sampai 20 hari mungkin sudah bisa. Ya, sudah termasuk ke preso kan di situ. Terus tanahnya ada syarat nggak? Apakah SHM bisa berarti ya? Iya. HGB bisa ya? Iya, bisa. Terus HPL? HPL untuk saat ini mungkin kita akan pilih-pilih juga ya, Pak. Pilih-pilih ya, tergantung HPL-nya dari siapa ya? Iya, Pak. Tapi kalau tanah adat dan ini nggak bisa lah ya? Belum, itu harus disertifikasikan. Tapi kita sarankan lebih baik ya, SHGB atau SHM. Nah, kemudian kalau nanti angsurannya itu biasanya ada ketentuan ya? Kalau nggak salah setiap tanggal 25 ya? Atau bebas nentuin tanggal angsuran? Oh nggak, kalau angsuran pastinya kita akan pilih satu tanggal dalam sebulan gitu. Misal, pengennya tanggal 20. Ya udah, setiap tanggal 20 harus sudah menjidikan dananya sebelum tanggal 20. Sehingga pada saat hitungan tanggal 20 jatuh angsuran, nggak terhitung kelat bayar, Pak. Kan kalau di kita itu yang namanya usuran diharapkan ya tepat bayarnya. Karena salah satu syarat kita juga pada saat sebelum pengajuan, harus hasil IDEP atau BI-checking kalau dulu namanya ya, 12 bulan lancar di bank lain, Pak. Jadi kalau misalnya yang musangkutan punya pinjaman rumah, atau ya punya pinjaman kartu kredit, itu kan akan kelihatan semua tuh di catatannya OJK ya. Nanti kelihatan, Pak, kalau ternyata ada yang bermasalah, jadi masalah juga nih pada saat pengajuan yang lainnya. Jadi diharapkan kalau kita punya pinjaman, apapun itu betul pinjamannya harus tepat bayar, jangan telat seharipun. Ya, karena kalau menurut saya itu aset yang paling berharga itu, catatan di BI, itu nggak boleh sampai merah, itu harus tetap kolek satu. Betul, betul, betul. Nah kemudian selain itu, kalau ke cabang kira-kira bawa dokumen apa aja, Bu, yang diperlukan untuk? Kalau ke cabang, pastinya bawa dokumen tadi, Pak. Persyaratan-persyaratan seperti legalitas usaha. Misalnya tadi bentuknya PT, bawa lengkap PT-nya seperti apa, dari akte, domisili, dan sebagainya ya, perizinan, kemudian, kalau CV juga sama, kalau perorangan juga, pasti kan diharuskan ada NPP juga kalau perorangan ya. Kemudian bawa misalnya, jaminannya apa? Karena kan bisa jadi jaminan itu adalah aset yang dibeli, yang akan dibeli. Jadi teman-teman itu akan dibeli loh, jangan mikir sudah bayar dulu baru ke PSG. Jangan loh. Yang akan dibeli, atau mungkin aset yang lain bisa. Jadi misalnya, kita punya rumah, punya rumah, karena memang, udahlah, pakai rumah ini aja lah, dijadikan jaminan, tapi untuk pembangunan, apa, warah labanya. Itu nggak apa-apa. Silahkan aja dibawa nanti, copy sertifikatnya, IMB-nya, Pak. Mungkin PBB terakhir, untuk kita melihat berapa nilainya. Dibawa ke bank, nanti ya proses ya Pak ya, proses, kita apprace, nanti berdasarkan data-data keuangan yang diberikan ke PIDA, kemudian juga catetan, kalau warah laba itu kan biasanya punya proyeksi cash flow ya Pak ya, ke depan ya, biasanya seperti itu ya. Nanti kita mintakan juga, untuk menghitung kurang lebih, kira-kira pasir berapa sih angsuran sebulan, apakah nanti akan dibuat 5 tahun, ataukah 6 tahun, 7 tahun, atau maksimal sampai 10 tahun. Disesuaikan dengan cash flow-nya nanti. Kalau saran saya, justru memang ambil yang panjang. 10 tahun. Kenapa? Karena ketika kita buka toko, itu belum pasti. Jadi mendingan ambil angsuran sekecil-kecilnya. Nanti kalau ternyata tokonya bagus, itu tinggal ngomong ke PSI, Bu, saya mau percepatan, perlu kasar. Itu gampang, itu happy problem. Iya, betul. Yang deg-degan pertama itu kan ketika buka, bagus nggak itu deg-degan. Makanya saya sih saranin, kalau PSI kasih 10 tahun, ambil 10 tahun. Kalau bisa minta, kalau bisa 20 tahun. Nggak, nggak, 10 tahun menurut saya juga. 10 tahun maksimal. Udah maksimal. Dan di kita itu pun, kalau misal nih ya, ada kelebihan uang untuk pelunasan di percepat, juga nggak susah, Pak. Iya. Di mana prosedurnya ini? Kita nggak ada penalti kok. Setahu saya memang syariah itu ya. Tidak ada penalti. Beda dengan yang lain ya, kadang-kadang menentukan penalti dari outstanding kokoh, dari angsuran, belakang karya sekitar, nggak seperti itu. Iya. Dan memang teman-teman, saya sudah buktikan itu. Ketika saya pelunasan, saya kaget juga. Ih, nggak ada penaltinya ya. Ternyata memang nggak ada penaltinya. Memang kalau di sistem bank seri A, seperti itu ya. Nggak ada. Itu yang makanya, nasabah kita banyak yang senang seperti itu. Iya. Termasuk saya. Makanya saya sudah bolak-balik, termasuk saya ngomong di komunitas saya. Udah, BSI itu bagus. Menurut saya, 9,5, 10 tahun itu sudah salah satu terbaik. Iya. Dan manfaatin itu waktunya cuma sampai Desember kok, akhir Desember. Jadi datangin tempat-tempat BSI ya. Hati-hati loh, 2023 trennya kemungkinan cenderung celuruh dunia, bunga cenderung naik ya. Karena kalau cenderung naik, kemungkinan pembiayaan juga akan menyesuaikan. Iya, biasanya akan menyesuaikan. Jadi harus cepat-cepat ini sampai Desember nih waktunya. Iya. Dan kemudian, kalau ini Bu, tadi appraisal biayanya berapa ya? Kalau appraisal itu sampai dengan limit tertentu kita nggak ada biaya, Pak. Oh, karena internal ya? Internal. Oh, jadi? Jadi jangan khawatir, karena internal kita juga kalau maksimal sampai dengan 5 miliar ya, itu kita bisa pakai internal. kecuali case tertentu ya, Pak. Kita pakai external. Tapi, biasanya kita akan mendahulukan pakai internal appraisal dulu. Dan itu tanpa biaya. Nah, kemudian jarak berapa kilometer yang bisa di-cover? Kan nggak seluruh, misalnya di puncak gunung Merapi, itu kan nggak mungkin. Ini pasti ada ketentuan maksimal berapa kilo dari cabang ya, kalau nggak salah ya? Kalau masalah jarak, Pak, jarak jaminan misalnya gitu ya, dari kantor cabangnya, sebenarnya pertama yang kita lihat itu dari marketable-nya aja. Marketable-nya marketable atau nggak gitu ya? Misal, Bapak, KTP Jakarta, tapi jaminan mungkin di Bandung gitu ya? Itu bisa-bisa aja, Pak, kita aksep sebagai jaminan. Kan kita punya rekanan BSI di sana yang akan menilai. Jadi, mungkin dari kami akan ada yang hadir, atau kita minta pertolongan dari teman-teman di sana untuk bantu operasional. Hasil operasional mereka kita pegang, Pak. Jadi, nggak ada masalah sama tadi. Lokasi, pasti nggak mungkin ya, Pak, di atas gunung. Atau di pinggir jurang. Nggak mungkin juga. Itu berarti kan nggak marketable ya, Pak. Pasti kita minta yang marketable, bebas banjir, kemudian juga secara lokasi bagus, dan secara nilai juga oke, Pak. Kalau untuk minimarket, biasanya juga seperti itu sih. Iya, pasti ya, Pak. Kan Bapak memilih lokasi ya. Sebelum teman-teman beli, ingat ya, disurvein dulu ke franchisor, baik Indomaret atau Alpamar, teman-teman survein dulu. Kemudian sudah keluar, baru ngadep ke bank. Jangan teman-teman beli dulu, baru ke franchisor kebalik. Jadi, prosesnya, teman-teman ketemu lokasi yang bagus, survein ke franchisor, franchisor oke, baru ke bank. Jarak, ada ketentuan nggak? Misalnya, di tengah Kalimantan dah, misalnya di tengah Kalimantan, ternyata jarak terdekat, harus ada jarak tertentu nggak, Bu? Dengan cabang. Cabang terdekat. Untuk lokasi jaminan apa? Lokasi jaminan. Lokasi jaminan. Kalau masalah tadi, Pak, balik lagi, marketable atau nggak? Marketable? Iya. Kalau marketable, mungkin masih bisa kita akser sebagai jaminan. Masih bisa ya? Masih bisa. Karena marketable banyak pertimbangannya ya, Pak. Iya. Karena minimarket sih, biasanya memang di tengah penduduk sih, kerumunan penduduk. Cuman ya mungkin tergantung cabang ya. Iya. Betul. Tapi kalau domisili-nya ada ketentuan nggak? Domisili nasabah. Kalau domisili nasabah, nggak ada, Pak. Nggak ada ketentuan. Artinya gini, saat dia domisili, misalnya tadi Jakarta, ya pengajiannya pasti akan ke Jakarta, Pak. Domisili PT-nya Jakarta, dia akan ngajuin Jakarta. Iya. Memang. Memang, teman-teman, ini kelebihan, salah satu kelebihan PSI. Jadi, itu bisa. Tempatnya yang jauh-jauh, itu bisa. Contoh, kemarin member komunitas saya. Iya, katanya ada yang di Papua ya, Pak? Iya, ada yang di Papua, itu bisa. Kemudian yang di Bangka Belitung, saya kalau nggak salah. Itu datang ke saya, itu udah bingung. Pak, saya kredit kemana ya, Pak? Pak, saya kredit kemana ya? Pak, selamat gitu ya. Terus saya bilang, udah, coba aja PSI. Akhirnya cair ke PSI. Cuman dua minggu, beres. Padahal udah muter-muter ke... Kemana-mana kan, Pak, nyarinya. Jadi, akhirnya bisa juga. Menurut saya, makanya saya rekomen teman-teman, karena PSI... Permudah ya, Pak, ya? Iya, mempermudah. Kemudian kalau ini maksimum, sudah ngambil satu, misalnya. Sudah ngambil kredit warah-warah satu. Boleh ambil pembiayaan kedua atau ketiga nggak sih? Boleh banget. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Jadi, kayak... Jangka berapa lama? Kayak, Pak Pippo kan juga. Contohnya Pak Pippo, gitu ya. Kalau jangka waktu, sebenarnya tidak ada waktu yang kita batasi, Pak. Tapi biasanya kan karena namanya bisnis, kita akan melihat dulu nih kondisinya seperti apa ya, Pak. Misalnya 6 bulan, pembayarannya oke, gitu ya. Kemudian dari bisnisnya juga ternyata sesuai ekspektasi, gitu. Pada saat dia nambah warah-warah yang baru, akan kita pertimbangkan untuk dapat juga yang baru. Untuk yang pembiayaan keduanya. Karena kan pasti, Pak, pembayaran itu kan dari usaha itu sendiri, kan, Pak. Kalau misalnya dia sudah nambah yang baru, tapi ternyata warah-warah yang lamanya juga belum berjalan bagus, rasa-rasanya sih jangan dulu ditambah, gitu ya. Satu, lihat dulu, sudah kuat, baru melangkah. Iya, betul. Ini bukan lari sprint ya, teman-teman. Kita ini maraton. Jangka panjang, jadi tetap harus atur-atur nafas. Iya, betul, Pak. Betul, betul. Oke. Terakhir, mungkin Bu Fitri, ada yang mau disampaikan ke teman-teman penonton di channel YouTube Pippo? Iya, teman-teman channel YouTube Pippo, BSI punya program bagus sampai dengan Desember, 9,5 persen. Selama 10 tahun, Bapak, Ibu bisa nikmati sampai dengan 25 miliar untuk pengajuan warah laba ini. Silahkan diajukan ke cabang-cabang kami yang terdekat atau di nomor yang nanti akan dikekerah di akhir YouTube ini. Kalau cabangnya ternyata, uh, ini produk baru nih, nggak ngerti. harus, terus gimana sebaiknya? Oh, bisa. Nanti dari teman-teman kita akan bantu. Di situ ada nomor telepon yang akan bisa dihubungi. Oke, berarti kontaknya ke situ ya. Misalnya, kebetulan ketemu yang nggak match atau maksudnya salah tangkap, nanti pikir yang kesempatan. Belum, belum tahu produknya, belum update misalnya. Itu bisa ada kontak ke nomor ini ya nanti ya. Bisa. Bisa ke saya atau tim di kantor pusat juga bisa. Silahkan aja. Oke, teman-teman. Itu tadi ngobrol-ngobrol dengan PSI, teman-teman. Dan saya bukan dalam rangka iklan ya. Saya memang nasabah PSI dari tahun 2008 sampai hari ini. Karena itu, teman-teman, bahkan itu sebelum ada PSI, itu masih zaman BNI Syariah. Itu pun zaman BNI Syariah belum spin-off. Masih zaman namanya UUS. Uus. Uusaha Syariah. Itu saya sudah jadi nasabah. Dan saya memang melihat bahwa itu salah satu yang terbaik. Menurut saya, Syariah, pembiayaan Syariah yang saya ambil itu bagusnya adalah karena satu fix, teman-teman. Itu sesuatu yang saya sukai. Di seluruh dunia yang paling mahal itu adalah kepastian. Nah, kalau dapat kepastian angsuran itu enak. Apalagi tahun 2023 kayaknya cenderung era bunga tinggi, teman-teman. Jadi, kemungkinan bank-bank akan menaikkan angsuran. Nah, kalau teman-teman sudah fix, itu aman. tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak, enggak pusing. Dan ini kebetulan teman-teman, saya sudah diskusi dengan PSI dan saya sudah pikirin bahwa ini adalah produk terbaik untuk teman-teman kalau mau ngambil pembiayaan untuk franchise atau warah laba. Teman-teman, ini mungkin waktunya enggak cukup. Teman-teman, kalau mau ngobrol, silakan komen, ditulis di komen, tanya-tanya di komen. Nanti saya sampaikan ke PSI. Atau teman-teman langsung ke PSI terdekat, tanya, kebagian apa, Bu, kalau tanya, Bu? Kalau ke PSI-nya? Bisa ke cabang-cabang, bisa ke ke bagian pembiayaan. Ke bagian pembiayaan. Atau kredit lah ya kalau Bapak Ibu nanya. Iya, ke bagian pembiayaan atau kredit marketing pembiayaan atau marketing kredit. Nanti di sana akan dibantu teman-teman di sana. Oke, teman-teman. Terima kasih, Bu Fitri, atas penjelasannya. Sama-sama, Pak Pipo. Mudah-mudahan diskusi ini berguna untuk teman-teman juga untuk PSI dan untuk semua masyarakat. Amin, amin. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di video yang lain. Salam pasif income properti. Selamat menikmati. Prosesnya cepat. Bunganya juga bagus ya. 9,5. Flot dia selama jangka waktu yang kita sepakati ya. Bisa 10 tahun, 7 tahun, ataupun 5 tahun sih. Saya kan di Jayapura. Toko-toko saya kan ada di Sulawesi Selatan, di Kalimantan. Nah, itu bisa di presial cepat sih. dari BSI. Paling lama, sekitar 1 bulan lah. Jadi, cepat lah. Memuaskan, Pak. Halo, teman Bipo sekalian. Terima kasih. Senang sekali rasanya untuk saya dapat berbagi pengalaman terkait dengan kredit olalaba minimarket yang sudah saya lakukan bersama Bank Syarikat Indonesia. Kenapa saya pilih Bank Syarikat Indonesia? Karena pertama, Bank Syarikat Indonesia sudah cukup paham tentang bisnis olalaba minimarket ini yang sudah dikocin oleh Pak Bipo juga. Sehingga tidak sulit menjelaskan ketika mereka mempertanyakan peruntukan landingnya nanti. Karena kan rata-rata yang mungkin saya sendiri baru menjadi nasabah BSI sehingga nasabah baru mendapatkan pendanaan cukup besar. Kemudian yang kedua, BSI di sini memberikan keluasaan kepada kita khususnya saya untuk memilih seperti apa skema angsurannya. Mau ada resperiod kah atau tidak? Atau mau mengikuti skema struktur daripada minimarket itu sendiri atau tidak? Atau mau tetap komponennya setiap bulannya muncul? Kemudian yang ketiga, BSI di sini memberikan kredit olalaba minimarket hingga 10 tahun. Sehingga tentu teman-teman bisa paham bahwasannya untuk toko GO 10 tahun ini menjadi kelonggaran luar biasa untuk kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kerjasama yang baik dengan BSI dan BSI sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Kita bisa sekaligus negosiasi dari toko GO kita bersama BSI ini dan dipasangkan ATM BSI-nya. Seperti itu yang sudah saya lakukan dan jalankan dan cukup memuaskan. Kredit olalaba minimarket bersama uang secara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih setelah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pippo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton!